Seorang mantan karyawan kantor jasa pengiriman barang di Kabupaten Magelang melakukan aksi teror menggunakan bom Molotov. Pelaku juga melukai seorang karyawan menggunakan stun gun atau alat setrum. Beginilah detik-detik rekaman video amatir saat polisi melakukan upaya penangkapan terhadap seorang pelaku aksi teror. Pelaku mengenai seorang karyawati menggunakan alat setrum serta melempar bom Molotov di kantor jasa pengiriman barang di Mertoyudan. Tanpa perlawanan berarti, pelaku yang beraksi di bekas tempatnya bekerja ini dapat diamankan petugas saat reskrim Polsek Motoyudan. Saat kejadian berlangsung kondisi kantor sepi karena sejumlah karyawan laki-laki tengah melaksanakan ibadah sholat di masjid. Pelaku masuk ke dalam kantor dan langsung menyerang seorang karyawan perempuan menggunakan stun gun atau alat setrum. Saat sejumlah karyawati menjurit ketakutan, pelaku kemudian melempar sejumlah bom Molotov ke sejumlah ruangan. Tidak lama berselang, pelaku berhasil ditangkap petugas kepolisian. Dari olah TKP yang dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang putih diantaranya stun gun, pecahan botol, serta sepeda motor milik pelaku. Pagi 11, sekitar pukul kurang lebih 13, telah terjadi ancaman terhadap karyawan JNC. Ancamannya seperti apa? Ancamannya ini, ya juga pelaku masuk ke ruangan JNC, kemudian di atas itu mengancam karyawan, antara meteror, menyetrum pakai alat itu. Kemudian setelah karyawan triat-triang yang disanggukan, menyalakan teror dengan hidup molotov. Akibat aksi teror pelaku, seorang karyawan setempat terpaksa dibawa ke RRUD Merah Putih Kabupaten Magelang untuk mendapat perawatan medis. Polisi gak kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus terkait motif dan alasan pelaku melakukan aksi teror. Dari Magelang, Buji Hartono, AI News, melaporkan.